Halo guys, selamat datang kembali di Jawa Aquatic Channel Hari ini kita mau ngomongin satu-satu produk fenomenal kita yang udah dipake di artis Bangga gua dipake di artis Anyway, ini produk fenomenal banget Kenapa? Karena harganya murah Tingginya, coveragenya sampai 2 meter lebih Sudah dipake di, kemarin di Aquatic Freak di Gendari juga Di tank 6 meter dengan tinggi sampai 3 meter ke atas Tembusnya luar biasa Ini adalah sebuah solusi Solusi apa? Solusi orang yang memiliki tank yang besar banget Kan saya udah bilang di Indonesia itu Orang yang punya aquarium kecil itu, eh aquarium besar itu kononnya tidak sedikit Itu fakta guys ya kan Nah, untuk orang yang memiliki tank 3 meter tapi gak mau sulit mau cari alternatif lampu yang lebih murah Karena ikan ya, especially ikan lovers ya Kayak air tower lovers, atau mungkin air laut lovers, ataupun just predator lovers saja Ikan apapun itu mau dari, eh, mungkin bukan ke arowana ya Tapi arowana juga bisa kalo buat show light sih ya Anyway, lampu ini serba guna Bisa dipake di kalian yang lagi suka planting Sekarang kan lagi haid banget tuh, apa, tumbuhan yang harganya Harganya mahal banget dong ya Dan kalian butuh di indoor Nah, ini yang sulit nih Butuh di indoor gak boleh kena air yang banyak Gak boleh panas banget, tapi butuh matahari Nah, repot ya Nah, kami persilahkan obatnya Viva Ria WRGB Tipe P45 Kita unbox aja Very simple Keluarnya cuma begini Oke Nah Keuntungan menggunakan lampu kayak gini Adalah Lampu ini Kalian bisa Apa namanya Belokin 360 derajat Jadi bisa diputer Dan ininya juga bisa kalian Takut karah yang remal Ya Ini bisa Diputer juga begini 360 derajat Nah Tembusnya Tinggi banget Nanti kita akan kreatif untuk tunjukin beberapa sampel Dengan izinnya mungkin tim yang di luar Jadi kita mungkin akan show Dengan namanya mereka Cuman Salah satunya dipake kemarin di tank besar banget Nah Ini tuh Dapet lampu Jadi kalian dapat lampu Lampu ini lampu WRGB 45 Jadi dalam WRGB sudah ada semua lampunya Specsnya Ini bisa dipakai tidak hanya di Apa namanya Eee Paludarium Lebih cocok di paludarium Karena dia juga bisa buat grow Si daun Bisa dipake di predator ataupun dengan tank besar Tapi mau cari budget Harganya itu nanti Rp399.000 Kok budget sih kak? Kan mahal Gak juga guys Ini lampu gak terlalu budget untuk lampu kayak predator gitu Karena kalau misalnya kalian bikin sendiri Mungkin harganya bisa lebih mahal dari situ Apalagi untuk kebutuhan Aquarium yang gede banget Mau ini gak Mungkin gak terlalu direkomend di Apa Lampu yang Apa Aquarium yang lebih kecil Karena mungkin Bentuknya jadinya gak Gak sesuai atau apa Tapi bisa dipake yang bisa Sesimpel ini pake Pake rel Di lock Di kunci Dari gini Di kunci begini Eh ini di kunci begini Tek Dia langsung gantung Kalian bisa ngatur Paludarium tapi cocok banget Karena di paludarium itu Kalian butuh dua sisi Satu Apa Si tanaman darat Yang nanti Butuh cahaya yang super banyak Kayak lumilia kan Butuh warna jadi merah Itu kan ya Butuh lampu yang kuat Nah ini Solusi ini Sudah ada contohnya di bawah Dan dia harus tembus tuh Dari atas segitu yang tinggi Tembus sampai ke bawah Dimana di bawah itu tetep butuh Walaupun kadah hapka Atau kadah bomba Tipe-tipe kayak gitu yang Mungkin dia punya lampu gak butuh banyak Tapi kan tetep butuh lampu Kalau gak ada lampu Dia akan melting juga Sama aja Nah ini sudah kita coba Dan kita tes Dan di dalam airnya pun Top banget Jadi hasilnya tuh luar biasa Jadi untuk di paludarium itu Salah satu best light option at the moment Karena selain stylish Simple look Hasilnya bagus Dapatnya oke banget Dan juga bisa jadi alternatif kalian Untuk tank yang super giant Giga tank besar Dan nyari lampu dengan budget Mungkin yang lebih minimal Karena di kendari itu Pakainya lumayan banyak guys Dia pakai lampu ini hampir 28 atau 30 ya Itu nanti bisa cek di video channelnya Ada aquatic freak Yang dia baru posting Tapi itu cuma pakai 30 unit Kalau kemarin dia coba pakai lampu yang bikinan aja Itu mungkin bisa pakai Abisnya udah 20 jutaan lebih Karena bisa banyak Apalagi pakai lampu bermerak Wah lebih parah lagi ya Karena abisnya Dan rata banget Bayangin gak sih dari atas gitu Tembak ke bawah Tank aquascape Discusnya nyala Tumbuhannya juga Gede bagus Nah itu Agak susah Nah ini solusi banget buat kalian Vertical garden juga bisa Kalau darium Tank besar Discus Warnanya keluar Dan dia shimmer Nah ini something yang agak susah Dia agak shimmering Artinya shimmering itu seperti kayak Kita melihat di Kolam renang atau apa di siang hari Di mana dia akan shimmer gitu Akan kayak pecahan itu Dan itu sangat estetikanya bagus banget di Akwari Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!